Hai pemirsa udah vaksin belum? Vaksin dong Sarwenda dan Onyo ya kemarin ini sudah divaksin padahal Onyo itu punya trauma sama vaksin loh. Kemudian ya Akri yang tadinya gak mau gak mau banget divaksin setelah dirayu sama Eko Patrio akhirnya Akri pun divaksin mau lihat kayak gimana ini dia. Ini vaksin aku pertama sih. Aku kemarin itu kan Bensu sama Mas Eko dulu kan? Iya Bensu, Ivan Gunawan, duluan. Nah waktu itu masih, pada saat itu masih galau karena aku menyusui kan. Ini masih ada perempuan untuk menyusui boleh atau enggak gitu. Nah akhirnya sekarang udah aku tanya banyak dokter gitu menyusui boleh, katanya mau vaksin. Dan baru kan anak-anak baru menyusui boleh. Jadi anak-anak tadi gak ngasih Naila. Iya Naila udah duluan. Iya tadi kalau Naila gak suncit mungkin Onyo gak suncit juga kali. Iya. Iya bener ya jadi. Iya bener. Karena aku gak tau maksudnya umuran Onyo Naila itu kan deket gak sama beda setahun gitu. Jadi ya aku keren kan anak-anak kan sekarang baru gitu. Jadi kayak masih ada yang suncit kayak ya. Terus kebetulan katanya tadi Naila suncit. Matanya apa langsung bawa Onyo ikut vaksin bahan. Bunda sempet khawatir gak sih Onyo juga buat divaksin? Enggak sih sebenernya gak khawatir karena kan udah sering disusui ke vitamin. Iya iya gitu. Terus pas di suntik ke sini agak takut juga karena waktu SD pernah trauma. Terus pernah lihat ada yang suntik itu jarumnya apa tadi tahun gitu loh. Oh pernah. Oh pernah. Bukan Onyo tapi teman Onyo. Enggak sih kalau disini sih. Sekarang pas tadi suntik gimana? Enggak ada berasa. Enggak berasa ya. Atau juga enggak? Gak ada pegel. Pegel dikit. Enggak. Enggak. Kayak ada sesuatu cairan yang masuk kan pasti ada umat vaksin yang masuk gitu. Kalau Enda sendiri kenapa sih inisiatif buat ikut vaksin? Apakah ada pengalaman atau anggota keluarga yang terpapar COVID? Bersyukurnya sampai sekarang sih gak ada ya. Atau mungkin kan sekarang juga banyak OTG tapi kan kita sangat meminimalis ketemu sama orang gitu. Kalau misalnya emang bukan yang bener-bener menjalankan protokol kesehatan sebelum ketemu gitu. Pasti kita biasanya melakukan suakan di gen dulu gitu. Dan terus kayak gitu ke asini. Cuman aku juga sampai bawa asisten aku semuanya buat vaksin. Karena ya emang sudah orang-orang dari pemerintah dan emang untuk menjaga umum mereka juga. Jadi ya harus bawa. Cuman ada asisten aku satu yang emang dari dulu sebelum ada COVID ini dia emang ada pembawaan-pembawaan. Jadi akhirnya aku gak bawa dia. Karena emang dari dokter pun gak dikasih dia vaksin gitu. Karena dia ada pembawaan-pembawaan dibutuhkan di paru-paru. Nah jadi dia doang yang sisanya aku bawa ke sini. Waktunya pada saat protokol kaseko kapiona gitu mereka juga sangat rampang banget. Jadi aku bisa bawa orang-orang juga vaksin. MAMI nemusin. Tendi kain bahwa. MAMI. T tim datang. yang paling senang lagi saya ketemu kawan saya sahabat saya yang memang punya peran besar di acara vaksin ini jadi sebetulnya saya kemari itu ya nggak berharap banget di vaksin gitu kan tapi karena saya memang ngeri juga ya saya ikut di vaksin karena kata mas Eko lu kalau pengen hidup panjang umur ya lu vaksin ini ini demi ya pakai demi Allah demi Allah terus nih lu udah ini nggak mau-mau nggak mau-mau di vaksin bener dia jawarin berkali-kali di daerah-daerahnya gua bilang gua buat orang yang gua nggak kenal aja gua ngotot-ngotot supaya vaksin lu saudara gua masa nggak mau di vaksin vaksin lah gini tuh ah gua takut gua ya karena memang ada gosip ada berita ya yang ada efeknya gitu loh tapi dia bilang gua tanggung jawab gue tanggung jawab kalau ada apa-apa gue tanggung jawab gua mau gimana tuh ada ambulan kalau ada apa-apa tanggung jawab kan ya itu ya itu kalau tadi domongin gitu gua nggak jatuh gitu ya nggak rambi ini adalah luar biasa ya kita rasain untuk keamanan dan penyamanan pribadi kita ya terlepas orang mau bilang kepentingan atau apa namanya vaksin itu apa efeknya bagaimana tapi karena kita merasa bahwa kita perlu aman dan nyaman gitu loh salah satunya kita teropsi apa apa namanya termotivasi untuk pengen aman dan nyaman ya ikut vaksin gitu dan kebetulan waduh bener ini ini bener susah banget ya emang udah kayak ini anak lu eko lu tanya ngerayu emang ini dia bener susahnya bukan main bener enggak gua takut deh gua nggak mau deh biarin deh anak gua mah udah gua mau belum udah bangga banget belum belum bangga gitu loh kalau misalnya vaksin dari dulu bilang gua udah nah itu bangga ini belum vaksin bangga ah saya ajak dan segala macem Alhamdulillah ini bener nih dia dateng kemarin bukan rangka dalam vaksin mau silatur rambing lihat orang banyak ada apa vaksin udah nih ya kan udah terperangkap udah ya loh vaksin soalnya ada cerita menarik juga mas Eko ada cerita menarik ketangga sebelah begitu dipaksin ternyata bermasalah gitu kan nah itu jadi-jadi pembicaraan tuh kan tuh kan tapi ternyata ya gua sih udah dipaksin barusan udah selesai ya periksa gitu normal Alhamdulillah istilah kata ya yang penting sehat bayinya juga apa gitu ya akhirnya Alhamdulillah ya udah udah beres Tuh kan semuanya udah pada di vaksin loh Anda udah belum yuk ah langsung aja di vaksin ya supaya sama-sama kita bisa segera memenangkan pertempuran melawan virus yang tidak juga berakhir ini ya oke itu dia selebriti kali ini jangan lupa nonton terus selebritinya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 cuma di El Sinta TV dan jangan lupa juga untuk selalu ya memegang teguh protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ya sama-sama kita lalui pandemi ini secepat mungkin akhirnya saya Derasa Gita undur pamit sampai jumpa lagi bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati